Pesan-pesan yang ditawarkan itu diharapkan menjadi alternatif positif. Terhadap propaganda ekstrimis. Nah itu pengertian dasarnya. Bagaimana hal itu dilakukan? Dilakukan dengan salah satunya mendekonstruksi. Apa ya mendekonstruksi itu? Membongkar, meruntuhkan, memporak-porandakan tapi semangatnya ingin membangun lagi sih, membangun sesuatu yang lain, mendekonstruksi. Atau mendelegitimasikan, meruntuhkan narasi ekstrimis. Teman-teman pasti sudah tahu kan narasi ekstrimis itu seperti apa saja, nanti juga akan ada contoh-contohnya. Dan yang keempat, mohon maaf dengan menggunakan bahasa Inggrisnya di sini, men-challenge. Ini bukan bahasa Indonesia yang baik sebetulnya. Men-challenge serangan ideologi ekstrimis. Kenapa saya tidak ingin menjelaskan, membahasakan men-challenge? Karena men-challenge itu kadang-kadang dianggapnya sebagai menantang atau melawan. Apalagi men-challenge itu artinya dalam bahasa Indonesia. Yang kadang-kadang kalau kita tafsirkan, terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, pengertiannya menjadi lain. Kalau di dalam tinju, sang juara, si petinju yang juara bertahan melawan penantangnya. Itu challenger namanya. Penantang dia. Penantang. Tapi challenge juga dalam beberapa konteks dia adalah melawan. Tapi ketika disebutkan kata melawan dalam konteks Indonesia, itu punya konotasi yang lain. Makanya itu saya agak, tapi kira-kira teman-teman mudah-mudahan bisa paham ya. Men-challenge disini artinya tuh kalau ada sesuatu yang udah dianggap baku dan dianggap kebenaran itu sendiri, lalu kita bertanya, apa benar demikian? Dari mana pendapatnya ini sumbernya? Nah kita bertanya seperti itu, men-challenge. Padahal itu bertanya. Tapi tujuannya adalah men-challenge. Itu persoalan sedikit definisi dan ini sedikit sejarahnya. Perilaku ekstrimisme, peperangan, dan macam-macam itu sudah terjadi lama sekali ya kan. Sejak zaman, saya tidak tahu, sejak zaman kerajaan, kesultanan aja perang terus kan. Tapi kita tidak pernah mendengar kata ekstrimisme atau terorisme sebagai sebuah konsep. Sampai kemudian pada abad-abad 17, abad 18 gitu, di Perancis itu pernah ada rezim yang sangat otoriter. Kemudian rakyat ingin melawan otoritarianism pemerintah Perancis waktu itu dengan melakukan gerakan-gerakan yang disebut teror. Kemudian ada juga sejarah di Inggris, di Inggris Raya pada abad 19, saya kira tahun 1880-an gitu. Mulai muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok-kelompok etnis yang ingin memerdekakan diri. Belakangan muncul kan seperti di Irlandia Utara dan macam-macam itu. Dan tentu saja yang semakin belakangan, tahun 80-an di Sri Lanka juga, bukan hanya di fenomenal di Barat, di Sri Lanka juga ada gerakan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan etnis tertentu yang ingin memerdekakan diri dan menjadikan kelompoknya itu sebagai etnonasionalisme berdasarkan etnis, padahal sama-sama beragama yang sama. Tapi etnis dan nasionalisme berbeda, mereka melawan terhadap itu.